Kemarin aku nemu komen, ada yang minta aku buat masak mie tek tek Pas aku cari lagi komennya udah gak ada, mungkin tenggelam Tapi karena udah terlanjur aku buat videonya, jadi tetep di upload lah ya Jadi yang pertama, aku numis dulu bawang-bawangan sama cabai Terus aku oseng sebentar otak-otak sebagai toppingnya Karena di rumah lagi gak ada basuh atau sosis, jadi adanya otak-otak pake otak-otak Aku juga ngorek-ngarik telur, lanjut masukin air secukupnya Lumayan banyak ya, karena bakal buat ngerebus mie-nya gitu nanti Abis itu masukin nih bintang utamanya, indomie Aku pake yang goreng biasa ya Kalian boleh kok pake yang rasa apapun atau selain indomie juga boleh Jangan lupa masukin ya semua bumbu-bumbu mecin tercinta ini Aduk rata, abis itu disini aku kasih sayur, wortel, sama sawi putih dikit aja Disusul sama yang hijau-hijau, daun bawang, diaduk lagi Ini aku masak sampe airnya tuh bener-bener surut, tapi masih basah gitu mie-nya Aku gak tau ini bener mie tek tek kayak gini atau bukan Maaf, kalo salah tolong dikoreksi dengan baik-baik ya, jangan sewot Makasih Nyobain semua snack yang warnanya merah Hampir semua cuma kemasannya aja sih yang merah Tapi gak apa-apa, ayo kita coba Yang pertama ini aku mulai dari permen Ada dua permen modelan gagang gitu Cola candy sama jagoan neon Kita coba buka yang cola candy duluan ya Permen ini aku beli harganya gope Warna permennya tuh coklat tua banget Hampir hitam kayak Coca-Cola Untuk rasa aku suka banget sih ini enak kayak Coca-Cola dibikin kayak permen gitu jadinya Lanjut kita ke permen jagoan neon, ini juga gope ya Warna permennya cantik banget dan paling sesuai sama tema kali ini Warnanya merah agak transparan gitu Dan sesuai keterangannya ini tuh kan rasa mangga Menurut aku ini rasanya mirip Eh bukan mirip lagi, ini persis banget sama hot-hot pop yang bentuk kaki Kalian tau kan? Oke lanjut, kali ini yang asin Namanya Mr. Kentang Goreng ala French fries Katanya dilengkapi dengan saus sambal colek di dalam kemasannya Kalo gak percaya, tuh liat baca sendiri Oke, ayo langsung aja kita buka gunting Untuk Mr. Kentang Goreng ini harganya seribuan Dan sesuai perkiraan aku isinya pasti seuprit Tapi serius ini wanginya enak banget Ini aku lagi ngambil sambal coleknya Sambal colek di ciki-ciki kayak gini lebih kayak saus tomat gitu gak sih? Jadi dia gak pedes gitu Saat nge-nyobain, aku yakin ini enak sih Aku males buka sausnya jadi makan cikinya aja deh ya Gak usah pake saus Udah pasti enak lah ya guys, ciki bermicin Lanjut kita bakal coba bang-bang Aku belinya yang bang-bang share it Harganya seribuan Karena kali ini kan aku makan berbagai macam jajanan Jadi kalo aku beli yang gedean Menurut aku kayak kebanyakan gitu Aku gak mau Tapi sama aja kok isinya Rasanya ya tetep bang-bang-bang-bang juga Kalian pasti tau kan rasanya Tidak perlu diragukan lagi bang-bang Udah ter-the best Ada gak sih orang yang gak suka bang-bang? Kalo ada, fix Bukan manusia Enggak guys, bercanda-bercanda Sesuai selera ya Lanjut kita ke snack gurih lagi Pilus Garuda Ini lebih ke gurih pedas gitu sih Ini beratnya 20 gram Harganya seribu Tuh katanya isi dua kali lipat Ya tapi ini bener sih Lumayan banyak gitu Isinya lumayan berat Langsung aja yuk dibuka Oh ya ini pilus ya Bukan yang isinya kacang gitu Jadi dia gak ada isinya gitu Ih apa sih ngomongnya gak jelas banget Ya ini intinya pilus lah ya Kalian tau lah ya Pilus tuh kayak gimana Dan dia gak putih Warnanya rada-rada oran gitu Dan katanya rasanya agak pedas sih Langsung aja yuk kita coba Gak bisa aku tau kok aku pucat banget Dan tidak cantik disini Karena aku belum bisa makeup Dan males juga belajarnya nanti dulu Tolong diabaikan aja ya Kita fokus ke makanannya aja Kalian ada gak yang Kalau makan pilus Langsung sorr dari bungkusnya Oke next-next Ada Leonet Vitos Ini harganya seribuan juga Dan beratnya cuma 7 gram Sudah pasti lah ya Isinya bakalan penuh Dengan angin Lihat bisa dihitung pake jaring gak sih Ini jangan negative thinking dulu Siapa tau rasanya enak banget Ini dulu aku sering beli sih Waktu aku masih SD Harganya gopean Bentuknya tuh segitiga gitu Kataku sensasi makan ini tuh Kayak makan kerupuk Tapi rasanya kentang Enak lah pokoknya Oke lanjut Ada snack namanya cookies Pake Z Tapi karena udah mau 3 menit Kita lanjut part 2 deh ya Kali-kali Oke part 2 Lanjutan Nyobain snack serba merah Nih lanjutan yang kemarin ya Sekarang kita bakal buka Dan nyobain cookies Pake Z Ini lumayan berat Dan menurut aku Kayaknya isinya bakal banyak Di keterangannya sih Beratnya 25 gram Beli dengan harga Seribu rupiah aja Murah banget sih Ini seharusnya gak kayak gini ya Ini hancur mungkin Waktu di pengiriman Karena ada beberapa snack Yang aku review ini Aku belinya online guys Aku lupa kasih tau Rasa biskuit cookies ini Menurut aku enak Wangi coklatnya Berasa banget Aku suka sih Apalagi ini murah Lanjut ada biskuit lagi Dari Goriorio Tapi ini rasa susu Tuh liat Dia bentukannya kayak gini Hancur juga Mohon maaf ya guys Ini kesalahan yang tidak diharapkan Udah lah langsung aja dicoba Ngeliat dari bentukannya Mirip banget sama biskuit Biskuat Aku kira rasanya bakal sama Atau paling gak mirip Tapi ternyata enggak Aku pilih biskuat aja deh Lanjut ada biskuit selimut Rasa coklat Ini imut banget Kotak kecil Isinya sih bulet ya Tapi ini lagi-lagi patah Ini produk ada udah lama banget sih ya Dari Ricis Ricoco Lebih terkenal yang keju sih ya Yang Ricis Tapi aku gak milih itu Karena bungkusnya warna kuning Gak sesuai dong ya Sama tema kali ini Dan lanjut Masih yang manis-manis lagi Ada My Choco Cover cream rasa coklat Harganya seribu Ini pertama kali aku nyoba Jujur Karena aku gak pernah nemu ini deh Di warung-warung Ini aja aku kan belinya di online Kayak tadi aku bilang Langsung aja coba Udah penasaran banget Kayaknya bakalan enak Dalamnya coklat gitu Tapi maaf Sorry Cahayanya Pengguna Android Pasti paham Nih mana yang bilang Aku pake iPhone Enggak guys Aku masih pake Android Joain aja ya Biar bisa cepet Kebeli HP iPhone Kayak yang lain Amin Biar kualitas videonya makin bagus Kalian kan nontonnya jadi lebih enak BTW wafer yang tadi itu Enak banget Coklatnya lumer di mulut Sekarang kita beralih ke produk lain lagi Dari Choco lagi Namanya Big Roll Harganya seribu lagi Ya emang sengaja Aku belinya yang murah-murah Kali ini dia patah Tapi di ujung atasnya doang Bawahnya masih aman Disini mulut aku udah mulai Lumayan bosen Makan manis-manis dari tadi Udah gitu dari tadi ini kan biskuit Nyebelin banget Kalau udah nyempil-nyempil di gigi Nih ya Kalian bisa liat patahnya yang atas doang Yang ini masih aman tuh Tapi Aku bakal makan yang patahannya aja Menurut aku ini rasanya Biasa aja ya Coklatnya ya Sesuai harganya lah ya Tapi please Ricoco Ricis Nabati Aku suka banget sama Muffernya Rasanya enak-enak semua Oke ini udah yang terakhir ya Ada dua produk Agar-agar sama jelly Aku pengen nyoba yang jelly-nya dulu Karena penasaran banget Ini katanya rasa strawberry Harganya 700 perak guys Aku gak tau Kalau dijual itu berapa Di warung Dan kalau diliat-liat Dia kayak nutri gel ya Teksturnya Jelly-jelly gitu Kenyal-kenyal Untuk rasa lumayan sih ya Strawberry-nya berasa Dan wangi Nah ini dia yang bener-bener terakhir Lucu Namanya tuh Donald Jelly Tung-tung Bentuknya pun juga lucu Oh iya BTW Ini aku udah cuci tangan ya Tanganku bersih Karena kalau gak langsung Pake tangan gini tuh Susah Males ngambil sendok juga Oke deh Makanan merah kali ini Cukup sampai sini aja ya Yang mau request Boleh langsung di komen aja ya Dadah Yuk bikin cemilan yang unik Dari kentang Jadi kali ini aku mau bikin cireng Tapi bakal pake kentang Ini guys Makanya aku sebut unik Menurut aku ini unik sih ya Bikin cireng pake kentang Tapi gak tau deh Entah unik atau aku yang norak Jadi yang pertama Seperti biasa Dikupas dan dicuci dulu Kentangnya Dan dipotong-potong tipis Supaya nanti Ngancurinnya gampang guys Nah kentangnya ini Kita rebus ya Sampai dia empuk Cara tau dia udah empuk Atau belum Ditusuk aja Pake tusuk sate Atau kalo gak ada tusuk sate Kayak aku aja gini ya guys Pake garpu Nah ini udah empuk Udah bisa ditusuk Tandanya udah bisa diangkat Ditirisin Ini aku pindahin ke baskom Supaya nanti gampang Numbuk ya Kalian juga bisa ngancurinnya Pake garpu Atau food processor Chopper Blender Pokoknya terserah deh Yang penting kentangnya hancur Kalo ngancurinnya Kalian ditumbuk Atau pake garpu Kalo bisa pas masih panas ya Supaya dia gampang Hancurnya Setelah itu Masukin bawang putih Yang udah dicincang Nah kalo cabai keriting ini Opsional Boleh gak pake juga Disini aku pake Supaya nanti dia ada Warna merah-merahnya Terus yang pasti Jangan lupa ini Ijo-ijo Daun bawang sama seledri Aku pake yang banyak Karena suka banget Aduk sampe tercampur rata Selanjutnya Kita kasih garam Penyedap Dan lada bubuk ya Sesuai selera aja Takarannya Diaduk lagi Boleh sambil diicip-icip juga Supaya pas rasanya nanti Lanjut Masukin tepung tapioca Disini aku ngasihnya bertahap ya Pokoknya total-total itu Jadinya aku kasih 8 sendok makan Tepung tapioca Kalian bisa sesuaiin aja Sama adonan kentang kalian Kalo misalnya Udah bisa dibentuk gini Langsung aja ya Kita bentuk Bebas ya guys Bentuknya mau bulet Kotak Lope Segitiga Lonjong Pokoknya bebas lah Sebebas-bebasnya Sesuka hati kalian tuh Kalo aku disini Bentuknya ada yang bulet Ada yang lonjong juga Kecil-kecil aja Ih jadi mirip mp-mp ya Jadinya lumayan banyak guys Ini aku nanti goreng setengah aja Setengahnya ditaruh di kulkas Siapa tau nanti Suatu malam Aku lapar gitu kan Jadi tinggal goreng Simpel Ini minyaknya Kenapa kuning banget Karena minyaknya tuh Abis bekas goreng ayam guys Sayang Masih bisa dipake Terus tolong Kalian jangan terpesona Dengan wajan penggorengan Yang sangat cantik ini Nah udah deh guys Cireng kentangnya udah jadi Terlihat sangat cantik sekali bukan Liat tuh guys Pas aku sobek Dia kenyal-kenyal Sempurna Seperti cireng pada umumnya Tapi unik Pas dimakan Ada sensasi lembut Dari kentangnya gitu Cukup dimakan Pake saus aja Udah enak banget Asik nih Bisa buat cemilan Temen nonton Berbi Bisa Sampai jumpa di Bisa Sampai jumpa di